Intro Saudara, hari ini saya akan melanjutkan eksposisi daripada Kitab Ibrani. Kita buka Kitab Ibrani sekali lagi, Saudara. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau kita perhatikan Kitab Ibrani ini, itu terlalu kaya. Sekali lagi, Saudara, Pendeta Simitong pernah mengatakan bahwa penulis Kitab Ibrani ini, kalau diberi 10 PhD pun masih belum cukup. Luar biasa bagaimana dia mengekspos dan melihat supermasi daripada Kristus daripada kata-katanya. Itu sangat luar biasa indahnya, Saudara. Dan hari ini kita akan terus mempelajari lagi mengenai siapa Kristus ini, Saudara. Mengenai supermasi daripada Kristus. Kita akan melihat daripada Kitab Ibrani pasal yang pertama. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau kita sudah mendapatkan Kitab Ibrani ini, demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Semua membaca bersama-sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Surah mari kita dudukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini ya Tuhan. Saya berbicara kepada kami semua anak-anak Tuhan yang sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami datang ke dirat Tuhan bukan hanya satu formalitas. Karena ini adalah suatu hari minggu. Orang Kristen harus beribadah. Bukan itu kami datang ke dirat Tuhan. Kami sebagai tomba-tomba Tuhan datang ke dirat Tuhan pada hari minggu ini. Karena kami mau mendengarkan, mendapatkan makanan daripada gembala kami ya Tuhan. Oleh karena itu, hambamu berdoa pada pagi hari ini. Biarkanlah anak-anak Tuhan, tomba-tomba Tuhan mendengarkan suara daripada gembalanya. Bukan suara daripada hamba Tuhan ini ya Tuhan. Bukan suara daripada hambamu ini. Tapi suara daripada gembala yang agung tersebut. Ya Tuhan pimpinlah setiap daripada kami anak-anak Tuhan yang lemah. Kayak firman Tuhan yang kudus. Firman Tuhan yang kekal menjadi dasar bagi kami menghidupi hidup kami yang sementara di muka bumi ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa, kami mengucap syukur. Amin. Soalnya kalau saya perhatikan ayat yang pertama sudah dua kali kita mengkotbakkan ayat yang pertama ini. Bisa kita simpulkan dari ayat yang pertama ini bahwa disini kita bisa melihat. Bukan hanya yang pertama Tuhan berbicara. Penulis Alkitab. Dari semula. Dari kitab kejadian. Tidak pernah mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Itu bukanlah suatu pertanyaan. Bukanlah suatu hal yang perlu diskusikan. Tapi sudah di-assume, sudah di-asumsikan suara bahwa Tuhan itu ada. Tapi lebih daripada itu suara. Saat ini penulis Ibrani mengatakan Tuhan yang ada itu sudah berbicara. Dan Tuhan yang berbicara bukan hanya cuma Tuhan yang berbicara saja. God who speaks is the one that sovereignly speaking. Tuhan yang berbicara juga Tuhan yang berbicara secara berdahulat. Maksudnya apa disini kalau suara perhatikan di Alkitab disini suara. Disini tidak dikatakan bahwa Tuhan berbicara all the times. Tidak dikatakan bahwa Tuhan terus menerus berbicara. Disini dikatakan pada zaman dahulu berulang kali berbagai cara Tuhan berbicara. Maksudnya Tuhan tidak harus berbicara suara. Kita sudah membedakan general dan special revelation. Dalam general revelation Tuhan memang berbicara melalui alam. Tapi yang dimaksudkan disini adalah special revelation. Wahyu khusus Tuhan dimana Tuhan berbicara suara verbal. Maka disini suara Tuhan tidak harus berbicara kepada manusia. Suara kita jangan lupa bahwa ketika Tuhan menciptakan seluruh resi dunia. Tuhan yang tadinya ada dan hanya Tuhan yang ada. Sekarang menciptakan sesuatu di luar diri Tuhan. Menciptakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Daripada yang dari yang seharusnya ada. Menciptakan sesuatu yang tidak seharusnya ada tersebut. Maka disini penciptaan adalah suatu penurunan diri Tuhan. Condescension daripada Tuhan. Bagaimana dia menurunkan dirinya untuk menciptakan dunia materi ini. Ada suatu hal yang tidak harus dia lakukan. Tapi sekarang dia lakukan. Kalau dalam bahasanya Westminster Confession of Faith. Sudara, ini sangat menarik sekali. Westminster Confession of Faith dituliskan pada sekitar 1640-an. Sudara, abad ke-17. Itu pertama kalinya kata covenant itu ditulis di dalam suatu confession. Untuk pertama kalinya kata perjanjian. Tuhan mengadakan perjanjian. Di sana dikatakan waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia. Tuhan menurunkan dirinya secara voluntary. So karela. Voluntary condensation daripada Tuhan. Tuhan menurunkan dirinya. Tuhan menciptakan. Tuhan menurunkan dirinya. Ketika Tuhan berbicara kepada manusia. Tidak ada keharusan Tuhan harus berbicara kepada manusia. Pidiasanya sudah menurunkan voluntarily condensate himself. Untuk berbicara kepada manusia. Suatu hal yang luar biasa. Di mana Tuhan yang tidak harus melakukan hal tersebut. Sudah melakukan hal tersebut, saudara. Oleh karena itu, saya mengatakan sekali lagi saya tekankan. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang graceful. Di mana dia menurunkan dirinya untuk berbicara kepada manusia. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dan kalau kita mengerti Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, berhati-hatilah. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita. Janganlah kita sama seperti orang-orang Israel pada zaman yang dahulu. Tuhan terus mengirimkan prophets-prophets. Nabi-nabi satu demi satu. Dan mereka bunuh nabi-nabi tersebut. Kita memang tidak pernah bunuh orang pada saat ini, saudara. Dan kita sendiri tidak terancam dengan pembunuhan. Tadi Ibu Pendeta Rial mengatakan bahwa dia bagaimana dia mengalami ancaman pembunuhan di depan mata dia sendiri. Ada beberapa orang yang sudah ingin mencoba membunuh dia. Tapi dia terus dilindungi oleh Tuhan. Soalnya kita belum mengalami itu. Kita mungkin bisa mengatakan, saya tidak pernah. Saya lain dengan orang-orang Israel pada zaman dahulu. Mereka membunuh nabi-nabi yang dikirimkan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, kita sering mematikan suara Tuhan. Kita juga sering melakukan hal yang sama dengan orang tersebut. Tuhan berbicara dan mereka bunuh nabi tersebut. Tuhan berbicara pada kita dan kita matikan suara Tuhan. Berapa kali Tuhan sudah bicara pada kita bahwa kita harus melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Berapa kali Tuhan berbicara pada kita, jangan lakukan dosa tersebut. Berhentilah berdosa. Tapi kita terus berdosa. Berapa kali kita sudah mematikan suara Tuhan, saudara. Sampai suatu ketika Tuhan bisa berhenti berbicara dengan kita. Saudara, dalam zaman hidup orang Israel, sekali lagi saya ingatkan minggu lalu cerita Jawa Prabicara ini, saudara. Tuhan pernah berhenti bicara pada orang Israel. Lebih dari 400 tahun, bagaimana Tuhan tidak mengirimkan satu nabi pun. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang namanya Yohannes Pembaptis. Membuka jalan bagi semesaya tersebut. Yohannes Pembaptis dalam kitab Maliaki. Kita buka kitab Maliaki pasional keempat, kelima sampai kekenam. Di sana tuliskan, akan ada Elia yang akan datang kepadamu. Sebelum Mesias itu datang. Di akhir daripada kitab Maliaki dikatakan, Elia tersebut yang pernah memberikan kebangunan bagi seluruh tanah Israel. Akan datang sekali lagi padamu. Itu bukan Elia yang sebenarnya. Soalnya ini adalah Yohannes Pembaptis. Yohannes Pembaptis mengatakan dia adalah Elia. Dia bukanlah Mesias tersebut. Soalnya setelah itu berhenti bicara. 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Maka di sini, soalnya. God sovereignly speaks. Dan yang ketiga, soalnya. Bukan God cuma sovereignly speaks. God sovereignly speaks through his people. Itu sangat penting sekali. Kita pencatat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Karena in the past, dalam zaman dahulu, kalau berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maksudnya apa? Tuhan memakai manusia untuk berbicara. Dan kita manusia berbicara, tersebutnya dalam konteks daripada iman orang Kristen, bukan manusia saja yang berbicara. Tapi Tuhan yang berbicara. Soalnya berkali-kali penulis kitab Ibrani mengutip perjanjian lama. Soalnya lebih 30 kali. Pasal 1 ayat yang ke-6. Mengutip Masmur pasal 67 ayat 7. Di sana bukan dikatakan Daud yang berbicara. Tapi Tuhan yang berbicara. God says. Soalnya bisa melihat lagi ayat yang ke-7. Pasal 1 ayat ke-7. Sekali lagi itu mengutip soalnya. Ketika dikatakan Tuhan membuat malekat-malekatnya menjadi badai, pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Soalnya mengutip sekali lagi daripada Masmur 104 ayat yang ke-4. Tapi bukan dikatakan Daud yang berbicara. Tapi Allah yang berbicara. Ia berkata Tuhan sendiri berbicara. Dan terus menerus. Di sini sudah bisa melihat. Bagi penulis Alkitab, Ibrani ini. Tuhan bicara melalui prophet-prophetnya itu benar. Tapi Tuhan juga yang berbicara. Bukan nabi-nabi itu yang berbicara. Ini menjadi keuningan bagi orang Kristen. Di mana kita mengatakan bahwa Alkitab kita bukan turun dari surga langsung. Tidak. Alkitab kita memang dituliskan oleh orang yang berbeda-beda. Tapi ini adalah Alkitab yang juga dituliskan oleh Allah. Kita mengenal sebagai dual authorship. Penulisan Alkitab itu ada dua. Primary authorship adalah Tuhan itu sendiri. Secondary authorship adalah manusia. Di sini Tuhan berbicara. Manusia berbicara. Tapi manusia berbicara bukan atas kehendak dirinya sendiri. Tapi digerakkan oleh roh Tuhan. Berbicara. Berkenan dengan Tuhan. Dan oleh Tuhan itu sendiri. Itu adalah inspiration. Dua Timotius 3,16. Bahasa Indonesia saya kurang setuju. Tuhan memberikan segala sesuatu yang diilhamkan Allah. Tidak. Segala sesuatu yang diinspirasikan Allah. Itu pun masih kurang kuat dalam bahasa Indonesia. Biasanya inspirasi itu seperti orang yang menceritakan atau mengarang atau mendapatkan inspirasi. Tidak. Segala sesuatu yang dinafaskan oleh Allah dalam bahasa asingnya. God Pneostos. Teo Pneostos. Yang dinafaskan oleh Allah. Firman Tuhan itu adalah nafas Allah. Ada beberapa implication yang saya harus pikirkan. Karena Tuhan berbicara. Manusia juga berbicara. Ada beberapa implication. Ada empat hal paling sedikit. Yang pertama. Semua yang ada dalam Alkitab ini. Semua yang walaupun dikatakan oleh manusia tersebut. Memiliki otoritas. Karena itu juga Tuhan yang berbicara. Maka memiliki otoritas. Ini sangat penting sekali. Bagi orang protestan. Sola scriptura. Bahwa hanya satu-satunya. Alkitab lah yang memiliki otoritas. The scripture is the norming norm. Standar yang menstandarkan. Standar-standar yang lainnya. The norming norm. Alkitab, firman Tuhan. Itu adalah standar yang tertinggi. Sangat berbeda sekali dengan orang Katolik. Orang Katolik mengatakan tradisi. Itu jauh lebih tinggi daripada Alkitab. Bahkan dalam konsep daripada teologi Katolik. Saudara. Di sini mereka mengatakan firman Tuhan Alkitab. Kanonisasi Alkitab. Itu adalah hasil daripada tradisi. Gerejalah yang melahirkan Alkitab. Saudara kita menolak hal tersebut. Kita percaya bahwa firman Tuhan lah. Yang akhirnya melahirkan gereja. Gereja menjadi gereja yang ada dalam sejarah. Yang konfesional dan lain sebagainya. Karena gereja memiliki acuan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk sejarah daripada gereja. Gereja dalam proses kanonisasi itu hanya mengakui. Apa yang sudah evident dalam diri firman Tuhan. Mereka memilih dua tujuh kitab perjanjian baru misalnya. Itu bukan mereka atas otoritas. Mereka memilih satu persatu. Maksud dalam apa yang katakan The New Testament. Bukan itu saudara. Mereka sudah mengklaim suatu evidence yang memang jelas dinyatakan daripada dua tujuh kitab ini. Dan hanya dua tujuh kitab ini bukan kitab-kitab yang lain. Bahwa inilah kitab-kitab adalah firman Tuhan. Ini adalah nafas Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu gereja hanya menundukkan dirinya. Dibawah otoritas daripada firman Tuhan. Soalnya ini sangat penting sekali. Kita harus ingat. Protestan itu bukanlah suatu denominasi. Suatu gerakan yang akhirnya menghina tradisi. Lain dengan begitu banyak gereja-gereja dan denominasi-denominasi pada zaman ini. Yang memegang sholah skriptura. Tapi lebih penting daripada sholah diriku sendiri. Bapak saya katakan demikian. Karena bagi mereka yang paling penting adalah Tuhan, Alkitabku, dan diriku. Maka interpretasi Alkitab. Bagaimana mereka membaca Alkitab, mengerti Alkitab itu hanya ditentukan oleh apa yang aku pikir benar. Saudara, sekali lagi, protestan, khususnya orang reform, tidak pernah menghina tradisi. Orang reform sangat menghargai tradisi. Karena orang reform mengerti bahwa tradisi pun adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah. Ketika kita mempelajari Alkitab, mencoba mengerti Alkitab, kita bukan menghina orang-orang sebelum kita yang sudah pernah Tuhan pakai untuk mengerti Alkitab. Bahkan memberikan atau menyampaikan kebenaran Alkitab tersebut. Tidak. Tapi sepenting-pentingnya tradisi, kita beda dengan orang-orang denomisi tertentu. Kita tidak menghina dan kita tidak menghargai seperti orang Katolik. Sepenting-pentingnya tradisi, tradisi tetap dibawa otoritas daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengapa ada otoritas dalam hidup kita? Mengapa kita akhirnya mengatakan bahwa kita tunduk dibawa kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa firman Tuhan ini yang bisa merubah hidup kita. Yang bisa menjadi dasar hidup kita. Yang bisa mengarahkan hidup kita. Mengapa kita tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Di dalam bergereja, di dalam berkeluarga. Kayak firman Tuhan jadi terang yang memimpin kita. Mengapa kita katakan firman Tuhan demikian penting? Demikian memiliki otoritas. Karena God speaks. Even though it is human being juga yang akhirnya menuliskan firman Tuhan ini. Yang berkata-kata. Tapi misalnya penulis Alkitab mengatakan dalam Ibrahim 1 ayat 1. God speaks. Yang kedua. Bukan cuma otoritas saja, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan. It is God who speaks. Maka firman Tuhan, walaupun ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda. Dalam satu kurun zaman yang kira-kira 1400-1500 tahun, saudara. Dan orang yang menuliskan tersebut datang daripada latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang demikian luar biasa pintarnya, ada yang demikian simple. Ada yang raja, ada yang nelayan. Ada yang akhirnya prophet daripada Tuhan, Nabi. Ada juga dokter dan lain sebagainya. Profesi yang demikian berbeda-beda. 40 orang berbicara dalam 1400-1500 tahun. Kalau itu adalah tulisan manusia saja. Nggak mungkin ada suatu unity dalam Alkitab ini. Tapi karena Tuhan yang berbicara sebagai primari dari dia. Maka ada suatu unity. Ini bukanlah fragmentary pemikiran manusia dan bijaksana manusia. Inilah suatu firman Tuhan yang united. Dimana kita bisa bersandar. Tuhan dalam perjanjian lama. Nggak mungkin bertolak belakang dengan Tuhan dalam perjanjian baru, tidak. Ada Tuhan yang sama yang memuahyukan hal tersebut. Otoritas. Ada suatu unity. Yang ketiga, saudara. Karena firman Tuhan ini ditulis oleh manusia juga. Kita bukan mendapatkan firman Tuhan ini langsung dari surga. Lalu malekat yang menyampaikan firman Tuhan yang sudah sempurna ini. Tidak, saudara. Di manusia-manusia yang berbicara. Di dalam kebenaran Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini. Karena manusia yang berbicara. Maka suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada relevansi dengan kita. Firman Tuhan itu memiliki suatu relevansi. Karena yang berbicara adalah manusia yang juga berdosa. Bukan malekat yang berdosa. Yang tidak mengetahui juga kelemahan kita. Tidak, saudara. Maka dalam hal ini, saudara. Mengapakah Tuhan memakai pengabaran Injil? Ada orang yang mengatakan, orang di inform ini konyol. Kalau Tuhan sudah menetapkan semua yang akan menerima. Sudah memilih semua yang akan menerima Injil. Mengapa harus kirim pengabar Injil? Mengapa harus kirim penginjil-penginjil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Toh, tetap akan dipilih Tuhan. Tetap akan pasti menerima imam tersebut. Tuhan bisa memberitakan Injil langsung dari surga? Bisa. Tuhan juga bisa langsung memberikan pengampunan. Berbicara langsung seperti Tuhan berbicara kepada Abraham. Kepada Melchizedek dan lain sebagainya. Bisa. Jadi Tuhan selalu pakai manusia-manusia yang berdosa untuk mengabarkan Injil. Supaya itu menjadi suatu berita yang relevan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Ketika orang mendengarkan Injil, kita katakan bertobat langkau. Itu bukan malekat yang berbicara. Karena malekat tidak mengerti apa arti pertobatan bagi malekat yang sudah jatuh. Yang sudah berdosa. Tidak ada pertobatan bagi Lucifer dan semua yang bersama-sama dengan dia. Tidak ada kesempatan pertobatan. Tuhan Yesus tidak mati bagi mereka. Mereka tidak pernah melihat indahnya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu diberikan pada kita. Tuhan pakai kita untuk mengabarkan Injil. Supaya kita bisa yang pernah menerima pertobatan tersebut. Yang pernah berdosa dan akhirnya mengaku dosa terhadap Tuhan. Yang akhirnya diampuni dosanya. Kita dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil pada orang-orang yang memerlukan. Supaya apa? Berita tersebut relevan. From one heart. Orang yang sudah bertobat, saudara. Pada orang yang bertobat lainnya. Berita Tuhan relevan. Yang terakhir, saudara. Karena Tuhan yang berbicara. Maka semua yang dalam Alkitab ini. Enduring forever. Kekal sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena ini bukan manusia yang berbicara. Kalau manusia yang berbicara saja. Maka bijaksana manusia itu bisa outdated. Kepandayan manusia itu bisa lewat, saudara. Karena Tuhan yang berbicara. Dia punya otoritas. Enduring. Dia punya unity. Enduring. Relevansi daripada firman Tuhan dalam diri kita. Juga enduring. Karena Tuhan yang berbicara. Maka daripada itu, saudara. Tidak heran kalau kita memanggil firman Tuhan ini sebagai nafas hidup daripada Tuhan. Yang terus mendasari hidup kita. Firman Tuhan ini. Membawa kita semakin dekat kepada mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan. Soalnya saya kembali mikirkan ayat yang pertama ini, saudara. Kalau kita baca ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu. Lalu berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada naik moyang kita. Dengan perantaran Nabi-Nabi. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Ini sangat menarik sekali dalam bahasa Inggrisnya. Bisa ada beberapa translation. Kalau ESV. Kalau saudara punya ESV. Saudara bisa baca Inggris 100 version dalam Alkitab Saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dalam bahasa Inggrisnya. Maka pada zaman akhirnya telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. By. True. Soalnya dalam bahasa aslinya menarik pakai kata yang seringkali terjemahkan sebagai in. Soalnya en. Soalnya dalam masa yang lalu. Long ago, God spoke in his prophets. In this last day, God spoke in his son. Di dalam. Maksudnya apa? Prophets. Atau Nabi-Nabi tersebut itu bukan hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berbicara juga di dalam hidup dia. Kristus. Kristus itu bukan datang untuk membicarakan firman Tuhan. Kristus di dalam hidupnya itu menceritakan mengenai Tuhan. Menceritakan mengenai rencana Tuhan khususnya. Di dalam hidup Kristus. Soalnya saya terkesan dengan Tuhan ketika pakai orang-orang. Soalnya di dalam perjanjian lama, perjanjian bawah. Tuhan pakai orang-orang. Tuhan juga berbicara bukan melalui coba pinjem mulutnya saja untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Tidak. Tuhan berbicara di dalam hidup mereka sehingga mereka menghayati demikian rupa. Bagaimana Tuhan sekarang pakai hidupku untuk berbicara pada orang lain juga. Kalau surah buka surah Yeremia pasal 32. Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayat 15 itu menceritakan suatu kisah yang demikian menarik. Saya percaya pada hari ini, jarang orang saat ini surah. Jarang orang yang mau beli tanah sekarang, beli properti. Jarang. Mengapa surah? Salah satu alasannya adalah tunggu pemilu surah ya. Pemilu gimana nih? Siapa yang terpilih nih? Siapa yang terpilih nih tak menentukan harga tanah kira-kira naik atau turun. Saya tunggu pemilu saja. Soalnya Yeremia berbicara pada suatu bangsa yang akan dieksil keluar. Itu akan dikalahkan ketika Yeremia 32 dituliskan. Itu ada negara asing yang sudah di pintu gerbang daripada Yerusalem. Daripada Israel untuk menghancurkan Israel. Mengalahkan Israel. Dan akhirnya akan dibuang dalam pembuangan. Soalnya baca Yeremia pasal 32 ayat 115 disana. Yeremia beli tanah. Beli properti. Orang lain gak ada yang mau beli properti pada saat itu. Ini sebentar lagi negaranya akan dihancurkan. Harga properti sudah gak ada artinya. Mengapa Yeremia beli properti? Karena Yeremia mengklaim suatu hari nanti Israel akan kembali lagi dalam tanah ini. Dan tanah dari Israel akan kembali menghasilkan hal yang baik. Dia dengan iman dia beli tanah tersebut. Kalau kita dengan mata jasmani kita, kita sering melangkah. Kalau kita jadi Yeremia gak mau keluarkan uang. Untuk apa saya hamburkan uang dalam suatu negara yang akan dijajah. Yang akan dihancurkan. Terus sudah diambang pintu orang asing sudah akan menghancurkan negaraku. Yeremia beli. God speaks in his life. Dia beli. Nyatakan bahwa ini adalah suatu hal. Tuhan akan merestorasi Israel kembali. This is my faith in my action. Bagaimana dengan Hosea? Soalnya baca Hosea pasal 1 ayat kedua. Ini nabi ini dipanggil. Luar biasa, luar biasa beratnya panggilan dia. Untuk menikah dengan seorang pelacur. Seorang pelacur yang gak ada nilainya di mata manusia. Siapa yang mau menjadikan pelacur itu? Istri. Dia beratakan, nikahilah gomer. Coba kita buka suara Hosea. Hosea pasal yang pertama ayat kedua. Ayat kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Berfirmalah ia kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal. Dan peranakanlah anak-anak Sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuhan berbicara bukan cuma memakai mulut Hosea untuk berkata pada negeri itu. Tapi memakai hidup dia. Tuhan berbicara dalam hidup dia. Demikian juga suara dalam Ibrani pasal 11 dikatakan. Tuhan berbicara dalam perantaran Hosea. Dalam zaman yang terakhir ini. Dia berbicara di dalam. Khususnya bukan cuma melalui, tapi di dalam anaknya Yesus Kristus. Suara hidup kita adalah hidup yang bukan hanya kita menyampaikan firman Tuhan. Semua kesulitan, semua pergumulan hidup kita adalah bagaimana Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Suara, itu sangat penting sekali. Sangat kasihan sekali adalah orang Kristen yang gak pernah bergumul di hadapan Tuhan. Yang gak pernah bergumul dengan firman Tuhan. Itu orang Kristen macam apa? Saya tidak tahu. Tapi pergumulan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Segala pergumulan iman. Pergumulan daripada financial. Sebagai pergumulan mengatasi kesakitan. Sakitan yang besar. Pergumulan menghadapi kematian. Itu adalah cara Tuhan speak. Bukan cuma pakai hidup bibir kita. Tapi dalam hidup kita, kita lagi berbicara dengan orang lain. Maka daripada itu bersaksilah. Melalui kehidupan kita, pakailah. Biarkan Tuhan memakai kehidupan kita. Supaya kita melalui hidup kita bersaksi kepada orang lain. Orang lain melihat hidup kita. Melihat apa itu firman Tuhan yang sudah menggerakkan kita. Yeremia ketika membeli tanah tersebut itu suatu hal yang bodoh. Tapi melalui aksinya dia, In his life, God is speaking to other people around him. Bagaimana dia percaya Tuhan akan merestorasikan Israel kembali. Melalui menikah dengan seorang perempuan Sundal, Hosea sedang berbicara kepada semua orang sekitar dia. God is speaking to other people in his life. Melalui hidup dia. Bahwa itulah yang sedang terjadi. Yang Tuhan merasakan. Bagaimana orang Israel adalah Sundal di mata Tuhan. Karena kita perhatikan dalam Ibrani pasal 1, ayat 1-2a ini. Ada dua macam daripada waktu yang berbeda. Pada zaman dahulu, long ago, Kontras dengan in this last days. Dalam bahasa Indonesia adalah pada zaman akhir ini. Itu dua kontras yang berbeda. Zaman dahulu, and in this last days. Two different kind of times. Dan Tuhan bicara pada two different kind of people. Pada zaman dulu, bicara pada our fathers. Pada nenek moyang kita. Soalnya dalam bahasa Indonesia, nenek moyang kita. Dalam bahasa Inggrisnya, to our fathers. Dalam zaman ini, this last day berjaya pada kita. So to our fathers, pada nenek moyang kita. Ini sekali lagi mengindikasikan suatu indikasi. Bahwa Ibrani dituliskan kepada orang-orang Kristen yang dari comfort. Pertobatan, bertobat dari orang Yahudi. Karena itulah nenek moyang mereka. Nenek moyang kita. Ini bukan orang Kristen yang Gentiles. Tapi adalah orang-orang Kristen yang share. Ada suatu fathers yang sama. Nenek moyang yang sama. Cuma bagi kita sekarang, Surah. Ini sekarang menjadi suatu hal yang rohani artinya. Yaitu nenek moyang tersebut, fathers tersebut. Bukanlah hanya secara biologikal. Semua yang mengklaim iman yang sama. Yang mengklaim kepercayaan yang sama kepada Tuhan yang sama. Itu adalah keturunan daripada Abraham. Mari kita buka Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel. Yang turunan daripada Yaakub. Adalah orang Israel. Bukanlah orang kaum Israel tersebut. Tidak semua orang yang turun daripada Yaakub adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham. Adalah anak Abraham. Tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Surah disini maka kita, walaupun kita sudah berbeda dengan the first audience yang menerima kitab Ibrani. Kita tetap bisa mengatakan. Tuhan berbicara pada our fathers in the past. Pada Abraham, Isaac, Yaakub, dan lain sebagainya. Itu our fathers in faith. Pada saat ini Tuhan berbicara kepada kita. Bukan cuma dua waktu yang berbeda. Dua audience yang berbeda. Our fathers and us. Dengan dua means yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Through the prophets, by the prophets, in the prophets. Plural, surah. And by son, in son. Singular. Ini sangat menarik sekali, surah. Kalau surah perhatikan disini ada suatu hal yang menekankan kualitas. Maka disini, surah. Penulis atau pengkotba daripada kitab Ibrani ini, Tidak mengatakan bahwa Old Testament faith Atau iman dalam perjanjian lama Itu satu iman yang sudah harus ditinggalkan Adalah iman yang salah. In the past God speak through his prophets. In this last day God speak by his son. Tidak, surah. Yang benar disini penulis alkitab mengatakan bahwa Ini adalah suatu, ada kesinambungan. Walaupun ada discontinuity, ada kesinambungan. Karena apa? Karena Tuhan yang satu yang sedang berbicara. Tuhan yang satu yang sedang berbicara. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa ini adalah dua governance yang berbeda. Karena kan Tuhan harus menganulir apa yang sudah dia katakan dahulu Through his prophets. Sekarang in this last day dia menge-establish suatu governance yang baru Yang akan supersit. Memang supersit. Tapi tidak mengatakan bahwa yang dahulu itu tidak ada artinya. Yang menarik disini penulis alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang berbicara dalam dua jaman yang berbeda. Artinya apa? Kita tidak mengatakan, ada orang-orang yang dispensationalis. Yang mengatakan bahwa orang pada jaman dahulu Ada orang yang percaya diselamatkan melalui cara-cara yang berbeda. Kalau di dalam perjanjian baru, the new covenant, the church. Ada orang yang diselamatkan melalui Kristus. Yang dahulu keselamatan melalui cara-cara yang berbeda. Tuhan menyelamatkan Nu dengan cara yang berbeda. Tuhan menyelamatkan Abraham dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita percaya, this one God who speaks. Satu Tuhan yang berbicara. Dia tidak mungkin akhirnya berbicara salah. Atau melakukan sesuatu salah. Atau harus menganulir. Tidak. Semua yang dalam Old Testament itu sedang bicara mengenai Kristus. Old Testament dan New Testament itu adalah satu perjanjian anugerah. Seorang yang akan ikut katekisasi melalui pada hari ini. Dia akan nanti belajar mengenai Old Testament dan relasi dengan New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu bukan dua macam tipe Tuhan bekerja. Tidak. Dua macam anugerah. Tidak. Itu tetap satu anugerah yang dilaksanakan, dijalankan dengan dua cara yang berbeda. Administred by two different ways. Dalam perjanjian lama, ditakukan dengan levitical priesthood. Orang-orang levi, imam-imam. Lalu ada ceremonial dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru, itu sekarang semua digenapkan menjadi suatu fulfillment yang tadi adalah cuma bayang-bayang atas apa yang sedang akan datang. Dalam perjanjian baru, yang dijanjikan tersebut datang. Kristus menjadi suatu penggenapan. Apa yang Tuhan katakan di masa yang lalu, itu bukan berarti bahwa itu adalah suatu hal yang salah. Tidak. Maka harus digantikan. Tidak. Tapi digenapkan. Bahkan ketika Yesus datang dalam muka dunia ini, dia mengatakan saya datang bukan untuk menghabiskan atau menggagalkan hukum, tapi untuk menggenapkan hukum Taurat tersebut. Surah, maka kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 1 ini, ada hal bersifat incomplete dalam Old Testament. Suatu hal yang masih fragmentary. Suatu hal yang masih tidak terlalu jelas. Tapi the message is still the same. Surah, profesor saya menceritakan suatu hal, memberikan ilustrasi macam demikian. Orang-orang dalam perjanjian lama, walaupun mereka Kristus belum datang, iman mereka adalah iman kepada Kristus, tetap iman kepada Kristus. Kita saat ini, Kristus sudah datang, terus sudah mati dan sudah dibangkitkan. Iman Kristus bukan bukan iman yang langsung, tapi iman kepada apa yang sudah dilaksanakan tersebut, yang sudah digenapkan tersebut. Jadi sama Old Testament people, Old Covenant people, memiliki iman kepada apa yang akan datang, kita memiliki iman kepada apa yang sudah datang tersebut, saudara. Lalu dia katakan suatu hal, memberikan suatu analogi, itu sama seperti pada zaman dulu, mereka itu mendengarkan berita, itu seperti mereka sedang mendengarkan suatu radio, radio mungkin radio AM, radio FM, yang mungkin karena gelombang terlalu jauh, kadang-kadang tidak jelas, ada bunyi-bunyi yang kresek-kreseknya, tapi mereka bisa mendengarkan message tersebut. Lalu terus, pertama ada suatu progresif, gradually makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Lalu mereka mulai melihat, sekarang bukan cuma melalui radio, TV, tapi hitam putih. Lalu TV mulai berwarna, tapi masih resolusi rendah. Makin lama makin baik, makin lama main baik. Sekarang, kita sudah melihat dengan demikian jelas, dengan HD TV, dengan Blu-ray, dan sebagainya, sehingga kita melihat sampai sedetil-detilnya kita lihat semua. Mungkin orang pada zaman dahulu, Old Testament people, Old Covenant people, mereka tidak melihat demikian banyak detil apa yang akan terjadi. Tapi, regardless, dengar maulai radio, maulai TV yang hitam putih, atau apapun, saudara, the message is still there. Mereka mendengarkan berita yang sama, dan mereka diselamatkan oleh pekerjaan Tuhan yang sama. Saudara Calvin mengatakan, saudara, ada suatu hal yang gradual, ada suatu hal yang gradual, dimana akhirnya Kristus berbeda dengan yang lainnya sebelum dia. Kok yang lain itu hanya incomplete and fragments, and yet still the true message, Kristus itu complete, final, the last words daripada Tuhan. Calvin pernah mengatakan, bukan mengenai Kristus. It was not a part of the word that he brought to us. Kristus bukan membawa pada kita, cuma sebagian daripada firman Tuhan tersebut. It was not a part of the word that Christ brought, but the last closing word yang Kristus berikan kepada kita. Kalimat yang terakhir, yang perlu didengarkan oleh manusia. Saudara perhatikan, tenses di Indonesia itu agak kurang jelas. Coba kita baca. Saudara perhatikan tensesnya, atau grammar-nya disini. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan berlempel bagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi-Nabi, maka pada zaman akhirnya dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang pertama, saudara berbicara kepada nenek moyang kita, itu tensesnya apa? Dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Dalam bahasa Inggrisnya itu simple past tense, he spoke. Mengapa ini tidak jelas? Kalau saudara perhatikan, ayat yang ketujuh, saudara, pasal satu yang ketujuh, dan tentang malekat-malekat, ia berkata. Itu juga, saudara kan masih pakai tenses yang sama dengan ayat yang pertama, yaitu berbicara, saudara ia berkata. Tapi sangat berbeda sekali dalam ayat yang pertama, bahasa asli itu pakai simple past, he spoke. Dan yang ketujuh, he speaks right now, he says, present tense, ongoing, sedang berbicara pada kita pada saat ini. Soalnya mengapainya penting, kalau saudara melihat dua macam yang berbeda cara Tuhan berbicara ini, he spoke to our fathers through the prophets, pakai past tense, dalam jaman akhir ini, bahasa aslinya pakai perfect tense, he has spoken, he has spoken to us by his son, in his son. Mengapa tenses ini penting? Perfect tense, orang Indonesia mungkin tidak terlalu peka dengan tenses. Makanya seorang orang Indonesia jarang melahirkan seorang pemikir, seorang filsafat, seorang filsuf yang besar, karena bahasanya terlalu simple. Kita makan, hari ini kita makan. kita makan kemarin. Coba tinggal kasih tau, itu aja, keterangan waktunya aja. Kita makan besok, kerangan waktu saja. Tapi kita gak bener-bener, kok ada kata kita makan keluar? Itu maksudnya apa? Kok disini, Tuhan berbicara? Itu maksudnya apa? Sedang berbicara? Atau apa? Nah kita bisa mengerti ini past tense, karena ada modifier yang di belakangnya, yang menjelaskan kepada nenek moyang kita, oh mungkin past. Maka disini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, pakai perfect tense, itu sangat mengatakan sesuatu. Perfect tense, he has spoken, itu dipakai untuk menunjukkan ada suatu completeness. Ada suatu yang sudah completed, perfected, makanya dipanggilnya perfect tense. I have eaten, itu berarti bukan saya sedang makan, tapi saya sudah completed that eating. Saya sudah selesai. Maka ketika Tuhan katakan, he has spoken to us in his son, berarti, sudah complete suara. Tidak perlu lagi ada pembicaraan-pembicaraan lainnya. Tidak perlu lagi ada prophets-prophets lainnya. Bagi kita, Christ is the last prophet. Orang Islam tidak setuju dengan kita. Orang Islam mengatakan bahwa ada prophet. Bagi orang Islam, Muhammadlah the last prophet. Kita mengatakan tidak. Mengapa ini penting? Kalau kita mengatakan Christ is the last prophet, dan nanti kita akan belajar itu lebih daripada itu, kita sudah mengatakan satu hal yang penting. Christ is not just one among so many other prophets. Kalau masih ada prophets yang akan datang setelah Kristus, maka Kristus cuma one among many. Bukan the only one, one among many. Di sini ada satu hal yang penting, menunjukkan suatu kualitas yang demikian berbeda. Kualitas yang demikian berbeda dalam diri Kristus. Masa perhatikan, di altars ini mengatakan, dalam bahasa Grekanya, saya harus memberitakan atau memberitahu mengenai bahasa Grekanya. Bukan mengatakan bahwa Tuhan berbicara pada anak itu. Dalam bahasa Grekanya kalau ada anak, cuma berbicara kepada anak, melalui anak. Bukan the son. Kata the, artikel the, itu hilang the definite article. Karena penulis Ibrani bukan sedang mau berbicara mengenai cara atau identitas. Nanti itu akan dibicarakan lain. Pada saat ini menerang kualitas yang demikian berbeda. Tadi ya, through the prophets now by atau in sun. Bukan in the sun. In sun. Menyatakan suatu kualitas yang demikian berbeda. Sangat menarik, kalau kita perhatikan dalam kitab, ada alkitab yang dengan buku judulnya adalah pengarang daripada buku tersebut. Misalnya siapa? Daniel, atau misalnya Yunus, ke Yesaya, ke Yeremia. Tapi dalam seluruh alkitab, gak ada satu alkitab pun yang dikarang atau memiliki title namanya Yesus. Gak ada. Gak ada satu bunah alkitab yang memiliki kata atau title namanya Yesus. Kalau seorang perhatikan, Ibrani lebih menarik lagi. Ibrani, penulis Ibrani, mau menyatakan mengenai supremasi Kristus ini, bagaimana Kristus itu jauh lebih berharga, lebih tinggi daripada nabi-nabi sebelumnya. Tapi dia gak quote satu kalimat pun dari Yesus. Tidak ada satu kalimat pun, satu kata pun yang penulis Ibrani quote dari Yesus. Kitab Injil banyak sekali. Empat Injil banyak quote mengenai Yesus. Penulis Ibrani ini tidak quote satu kata pun. Maka disini ada satu kualitas yang berbeda, kalau semua prophet yang lain itu berbicara mengenai Kristus. Penulis Ibrani ini mengatakan, Kristus itu lebih daripada semua orang yang sedang membicarakan mengenai dia. Kristus lebih daripada cuma one among so many other people. Konsep, berita mengenai one among many, konsep ini seringkali kita ada dalam hidup kita. Kita cuma menganggap Kristus cuma one among many, not the only one. One among many great people. One among many of those who found religions, not the only true religion. Coba perhatikan Matius pasal 9. Matius pasalnya yang ke sembilan. Kalau surah perhatikan, disana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh seumur hidup, dan saya gak akan kupas semua, gak akan baca suara. Kalau surah perhatikan, ketika itu orang disuruh berdiri dan bangun, lalu dia langsung berdiri dan pulang, angkat tempat tidurnya dan dia pulang suara, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumah. Dia melakukan hal yang sama. Ayat yang ke delapan suara, Matius pasal 9 ke delapan. Maka orang banyak yang melihat itu takut, lalu memulihkan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Kalau kita baca bahasa Indonesia-nya, kita miss the point here. Ini bukan orang-orang itu lalu takut, dan lalu merasakan, luar biasa Tuhan sudah kasih kuasa kepada Yesus, pada seorang manusia yang namanya Yesus, dalam bahasa Inggrisnya, itu kepada manusia-manusia. Plural. Kepada man, kepada manusia-manusia. Maksudnya apa? Setelah mereka melihat that great display of power, mereka tetap menganggap luar biasa, kuasa Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada semua prophets, semua nabi-nabi, semua orang yang dipakai, Yesus becomes one among many other people. Masih miss the point. Kenapa saya bicara mengenai hal ini? Di dalam kekristianan banyak sekali, banyak sekali orang yang masih menganggap, Kristus cuma one among many. Ada sebagian denominasi, ada sebagian gereja orang Kristen, yang menganggap diri adalah prophets. Yang mengklaim diri adalah nabi, dan melalui dia Tuhan masih bicara kepada orang-orang Kristen pada zaman ini. Soalnya bagi saya, ini bukan hanya menggerogoti, undermines biblical teologi, bukan undermines the supremacy daripada ala kitab, sholah skriptura ini. Kalau ini adalah sarang kata-katakan final, memiliki otoritas, lalu ada orang lain yang namanya prophets, yang juga berbicara mengenai firman Tuhan, maka orang semacam demikian, orang Kristen yang menerima bahwa dia adalah prophets, mereka akan memikirkan, mana yang lebih tinggi, firman Tuhan yang dulu sudah selesai tuliskan, atau firman Tuhan yang masih berbicara sampai sekarang. Malah prophets in the past, atau prophets at this particular moment yang saya berhadapan dengan dia. Lebih daripada itu, ini menggerogoti kristologi. Ini problem daripada kristologi. Mengapa? Mereka tanpa sadar, mereka menjadikan Kristus one among many. Di sini Alkitab berkata, in this last days God has spoken in his son. Has spoken, completed, sudah selesai. Tidak perlu lagi ada prophets-prophets yang lainnya lagi. In the past, through the prophets, in his prophets, in this last days, sudah selesai in his son. Mereka tanpa sadar, mereka menjadikan Kristus one among many saja. Surah, minggu-minggu yang akan datang, surah, kita harus melakukan perjamuan kudus, waktu sudah sempat berjalan. Saya masih ada banyak yang harus saya kotbakan, saya persiapkan untuk hari ini, tapi kita akan selesaikan minggu depan, saudara. Saya sudah rencana mulai masuk ke-2, 3, dan 4. Jadi introduction mungkin agak terlalu panjang, lain kali saya akan coba cut introduction-nya. Surah, saya seringkali masih introduce kotba yang minggu lalu, karena saya merasa mungkin ada orang-orang yang masih datang, dan perlu mengingat atau ikut, apa yang sudah dibicarakan. Saya akan cut minggu depan introduction surah, saya harap mengikuti dengan setia eksposisi kitab dari Ibranini surah. Kalau surah lihat ayat ke-2, 3, dan 4 minggu depan yang akan kita bicarakan, sarang supremasi berkristus itu demikian ditunjukkan lebih daripada prophet-prophet yang lainnya. Karena disini ada tiga hal yang penting dalam diri kristus. Secara singkat surah, dia adalah prophet, dia adalah king, dan dia juga adalah priest. Duh ada satu orang pun sebelum dia yang memegang tiga jabatan ini. Duh ada. Jadi nanti penulis Ibrani, langsung melalui beberapa kata yang sangat pendek tersebut, mengatakan ada tujuh hal yang membuat kristus demikian berbeda dengan prophet-prophet sebelumnya. Mengapa kristus hanya menjadi, harus menjadi yang the last person, the last, through whom, in whom, God has spoken, tujuh hal secara cepat surah. Yang pertama surah, ayat ke-2, but in this last days he has spoken to us in his son, saya baca dalam bahasa Inggrisnya surah, whom he appointed the hair of everything, all things, through whom he also created the world. He is the radiance. Yang pertama, he appointed a hair of everything. Yang kedua, through whom also he created the world. Yang ketiga, he is the radiance of the glory of God. Yang keempat, the exact imprint of his nature. Yang kelima, he upholds the universe by the power of his power. Yang keenam, he makes purification for sin. Yang ketujuh, he sat down at the right hand of the majesty on high. Tujuh hal itu yang tidak mungkin pernah bisa dilakukan oleh orang yang lainnya. Ini keunikan daripada orang Kristen. Keunikan daripada orang Kristen yaitu Kristus yang melakukan semua hal itu. Tidak ada lagi orang lain yang perlu datang karena tidak ada yang bisa mengalahkan Kristus dalam hal ini. Dalam minggu-minggu yang depan kita akan masuk dalam ketiga offices of Christ ini. Dan juga khususnya mengenai tujuh kalimat yang penting. Yang penulis Ibrani tuliskan mengenai Kristus. Yang Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak dalam syurga kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Hari demi hari kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus tambahkan pada kami pengenalan yang semakin mendalam mengenai siapa Kristus itu ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat kebesaran Kristus dan tidak menganggap dia cuma one among many. Satu nira demikian banyak Tuhan. Orang-orang yang pernah Tuhan pakai di seluruh dunia, seluruh jaman. Pada Kristus yang demikian supreme. Yang demikian tinggi, demikian berharga. Kami berdoa supaya hidup kami dirubahkan hari demi hari. Detik demi detik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan menyerahkan pengharapan ini dalam tangan Tuhan. Amin.